Intro Hey smart viewers Kembali lagi di Smart Living Be Smart For Your Life Kalau cuaca lagi panas gitu kan Yang diingat orang-orang pasti dua Satu adalah kipas Atau segala macam peralatan yang bisa menghasilkan angin Yang kedua adalah makanan dingin-dingin seperti ice cream Nah ini kayaknya perpadanya tepat banget ya Bisa jadi ice cream tapi gak bisa dimakan Tapi jadi kipas Nah ini yang paling penting Jadi kita kayaknya ngerasanya double gitu loh Di tangan kita ada stick ice cream Ini kayaknya bagus untuk orang-orang yang lagi diet kayak saya Jadi ketika pengen makan ice cream Eits Gak bisa dimakan ice creamnya Tapi berasa kayaknya pegang ice cream gitu kan Padahal cuma buat kipas-kipas gitu Kipas-kipas cantik ya kan Udah gitu ada juga Nih liat ya Oke bye Gitu smart viewers Kira-kira ini apa ya Ada pasti penasaran kan kira-kira Ini terbuat dari apa sih Udah gitu Uniknya dimana Gimana cara buatnya Masih penasaran kan smart viewers Daripada saya panjang-panjang lebar Membayangkan ini adalah ice cream ya Saya pengen kasih lihat sedikit dulu tayangan Untuk smart viewers sebelum Yang punya nya datang ya Ini dia Smart viewers Apa yang Anda butuhkan jika Anda sedang merasa kegerahan Tentunya Anda membutuhkan kipas bukan Jika Anda sedang berada di luar rumah Dan tak memungkinkan untuk menggunakan kipas listrik Kipas tangan tentu akan sangat membantu Lalu bagaimana dengan perpaduan antara kipas dan es krim seperti ini Hmm terlihat sangat menyegarkan ya Di siang hari yang sangat panas Eits tapi es krim yang satu ini tak bisa dimakan Karena ini adalah sebuah kipas tangan dengan bentuk es krim yang cantik Adalah Angela Kurniawan Seorang wanita yang berhasil menciptakan kerajinan tangan unik Berupa kipas tangan dengan berbagai model es krim yang keren-keren ini Yang disebut IC Pan Lalu smart viewers kira-kira bagaimana ya Cara membuat kipas tangan lucu yang juga terlihat menggugah ini Kalau smart viewers penasaran Jangan kemana-mana Tetap di Smart Living Be smart for your life Nah itu tadi smart viewers ya Sedikit bocoran yang ada dengan Mbak Angela disini Hai Mbak Angela dari IC Pan Ini namanya IC Pan berarti adalah Pan nya sendiri dari kata kipas IC nya S Berarti kipas S Ini udah berapa lama sih Mbak Angela punya IC Pan Aku baru setahun Brandku namanya Beats & Bobs Oh ini dia Beats & Bobs Alright Aku baru punya ikutan ini Kipas dari Januari Jadi Januari awal Kalau Beats & Bobs sendiri ini diambil dari kata apa? Beats & Bobs itu artinya perimpilan Mbak Kalau bahasa Inggris di Inggris sendiri Bahasa Inggrisnya bagus ya Beats & Bobs artinya perimpilan Artinya perimpilan Iya betul Oke Jadi segala macem yang kecil-kecil yang apa Kita pakai biasa mungkin gak terlalu essential tapi lucu gitu Oke Ini awalnya gimana nih bisa ngebuat airnya si IC Pan ini Ada apa nih namanya handstand gitu Awalnya dulu idenya dari pengalaman pribadi Waktu kuliah dulu aku bikin projek kan Nah terus sempet ada patah hati Nah aku bikin iya jadi curhat nih Tapi aku bikin nulis surat sendiri nih You deserve someone better gitu Terus itu aku jadi ada ide Oh iya ya kenapa gak aku buat produk yang bisa menghibur orang-orang gitu Jadi ketika kita sedih kita gak cuman sedih aja terus tapi ada yang bisa menghibur kita Wah lucu banget Nah jadi kipas ini sendiri sebenernya awalnya dari emosi kemarahan Jadi kita-kita marah badan kita kan panas ya secara fisikal gitu Jadi apa sih yang bisa mendinginkan dan juga lucu gitu Ada kadang-kadang es teh yang ke hati Kalau gak ya es krim kan Es krim dan juga kipas gitu Jadi kayak aku memadu padankan itu secara pantas ya Tapi es krim memang lucu banget gitu ya Orang siapa sih yang gak suka es krim gitu loh Orang dari kecil anak-anak sampe udah gue pasti suka sama yang namanya es krim gitu Mulai dengan aku gitu kan Tapi kalau untuk di Bebs & Bob sendiri Apa aja nih selain si ICFan sama handstand ya sendiri Selain ICFan sama handstand kita lagi bikin namanya produk baru Have a good cry Jadi itu box of tissue dimana kita punya berbagai macam ukuran Dari kecil sampe besar tergantung seberapa sedih kita merasa gitu Jadi kalau lagi sedih banget box tissue nya yang paling gede Boleh mungkin ah gak ada gak bawa ya Saya lagi banyak banget Kan lagi sedih banget soalnya kayaknya Bejela ya Oke Bejela untuk rangehark nya sendiri ini berapa sampai berapa? Kalau untuk ICFan nya Ya ICFan nya Rp50.000 seperti ini Dengan sempurna aja Kalau yang kecil lebih murah Oke Bejel jadi rangehark nya? Dari rangehark nya Rp30.50 untuk yang ICFan Kalau yang handstand nya sendiri lebih mahal Dia Rp75.000 Karena dia lebih mahal juga Kan ini kan kalau aku lihat di handstand nya sendiri Ini bisa ditulis-tulis ya Smart Bewards ya Kalau kipasnya bisa ditulis-tulis juga gak? Kalau untuk ICFan nya bisa ditulis juga Banyak yang nanya ini ICFan nya bisa ditulisnya sih bisa Karena bahannya dari kertas juga Ini idenya kan dari rasa sakit Banyak yang terbuat dari karten gak? Betul Pernah membuat dengan bahan lain gak? Bahan lain ada Jadi produk saya ada pouch juga Motor bag juga Jadi aku fabric dan paper base nya Wow Pernah mengikuti bazar gitu? Pernah Jadi saya pernah ikut di mall Di mall juga di cafe-cafe Boleh disebutin? Gimana? Gak apa-apa Oh iya Saya pernah ikut di kota tua Di cafe di daerah Yang gak tau pusat Di tempatan Nanti Minggu depan Weekend ini juga ada di kuning muskiti Gimana deh Pesan-pesan masyarakat yang ICF ini? Banyak banget sih Kalau misalnya saya bazar Biasanya mereka pasti ngeliat Datang gitu Ini apa sih? Terus pegang-pegang Terus saya bilang Ini tipas Terus saya langsung peragain Ini apa sih pegang-pegang? Iya Iya Cuma Cuma Banyak banget sih Apalagi ngeliat warna-warnanya Mereka pasti tertarik untuk mendekati Dan mereka furious Ketika mereka tau itu apa Mereka langsung ketawa Eh lucu ya idenya Target konsumernya sendiri Lebih kemana sih sebenarnya Mbak Ancelo? Target konsumernya lebih ke Anak-anak kuliah Sampai kerja Jadi Cuma gak tertutup untuk Event-event anak-anak Jadi kalau misalnya Mereka mau bikin acara ulang tahun Bisa pakai kit Jadi target konsumernya Semuanya ada ya? Iya Ada workshopnya enggak Mbak Ancelo? Workshopnya Aku pernah ngadain di daerah Pasar Santa Namanya Art of Giving Workshop Jadi memang aku lebih menekankan Pada saat itu mereka membuat sesuatu Spesial untuk teman-temannya Jadi tidak tertutup untuk produk ini aja Jadi aku sediain mediumnya Dimana mereka bisa berkreasi Nah kalau orang mau mengikuti workshopnya Mbak Ancelo sendiri Biasanya Mbak Ancelo ngasih banyak apa? Ada di Instagram Ikutin aja Instagram Sama SeanDipAndBobs.com Aku ada websitenya Itu aku selalu update disini Oh disini ya Oke Nah Mbak Ada gak deh cerita unik gitu loh Di balik pembuatan ini Mungkin pernah bagaimana kita serang membahas? Oh pernah banget Ini sebenarnya baru-baru ini Aku Kan juga ada vendornya ya Jadi bantuin untuk bikin Seperti Seperti ini Dia ada tulisannya Aku ada minta supplier juga Untuk bantu bikin Itu Biasanya suka berubah-ubah gitu Ketebalannya Jadi kadang saya Suka greget sih gitu Oh suka greget pasti ya Suka greget Mbak Angela ini bisa custom gak Atau semuanya ready stock? Bisa Bisa custom Sebenarnya ini custom Kalo yang besar semua ready stock Kalo yang besar semua ready stock Kalo yang besar semua ready stock Kalo yang kecil bisa custom Oh gitu smart viewers ya Oke Nah kita bakal ngomong-ngomong lagi Mbak Angela sama Mbak Angela mau ngajarin aku Kata bikinnya ya Ya Betul Boardnya Seperti ini Jadi sudah dibolongin Lalu ada kertasnya sendiri Tergantung ada berapa warna Ini ya Lalu ada juga Ini sebenarnya Kalo dokter gigi Atau dokter namanya tongs patel Tapi saya pakai untuk Tongs patel Iya Saya pakai untuk gagangnya Jadi intinya bukan gagang bekas es krim ya Bukan Bukan tenang aja Masih bersih Masih bersih ya oke Lalu ini alat-alatnya Ini seperti brush Jadi untuk meratakan lemnya Anak-anak bisa buat juga blush on Bisa Ini roller Jadi ntar setelah dilem bisa rata Oke Gitu Lalu ini Ini seperti Untuk makan mie Ya makan mie Jadi kita untuk ngambil lemnya aja Sama ada lem putih Sama lem ya oke Sebelumnya Mbak Angela aku mau nanya Ada timnya berarti yang udah Sip Awalnya saya sendiri Sekarang udah ada satu orang membantu saya Jadi berdua ya Berdua ya oke Itu tugasnya sama Tugasnya Dia membantu saja Jadi Kalau untuk Sebagian besar tetap Saya yang jalan Oke sip Nah Mbak Angela kita mulai dengan apa nih Kita mulai dengan Mengambil lem Membuka lemnya dulu Jadi Kita Mau memasangkan Stick Ya Gagangnya Ya Sticknya ke Bolongannya ini Stick ke bolongan Iya Jadi kita kira-kira Seberapa banyak kita mau taruh Jadi taruh aja tangannya disini Oke Jadi ntar kita taruh Lemnya disini Kita cuma Sekelilingin aja Oke Kira-kira seberapa banyak Sebeling ya Mbak ya Iya Mbak Angel Tadi belum mungkin ada Smart Viewers yang ketinggalan Yang tau Kalau mau pesan kipasnya kemana Media sosialnya Pesan kipasnya Iya Ada namanya Instagram saya bitandbobs.id Jadi B-I-T-S A-N-D B-O-B-S Dot Atau mungkin ada yang pengen Langsung nyari Whatsappnya gitu Mbak Whatsappnya ada Di 0818 06 37 37 37 1 2 Oke Itu selanjutnya Kalau mau pesan langsung aja Tapi kalau mau pesan itu harus Ada minimalnya nggak Mbak Atau satuan juga nggak apa-apa Satuan juga nggak apa-apa Cuman kalau mau custom Ada minimumnya Oh ada minimumnya Kalau custom ya Biasanya minimumnya berapa kalau custom Biasanya kita Biasanya dua lusin Oh dua lusin Eh Gitu Jadi kira-kira begini Lalu kita diamkan Iya Dan kita ratakan Menggunakan Ini Ini Ya brushnya Jadi kita ratakan Supaya dia nggak Ini boleh Ya boleh Nggak jadi terlalu tebal Sebenarnya lebih enak Kalau ada Mejanya ya Jadi kita di sini Tidak tahu Mejanya Oke Lalu kita diamkan Mungkin kira-kira Kesulitannya apa sih Mbak Enjil? Kesulitan Kesulitan pembuatnya Oh untuk Atau mungkin idenya gitu Yang pasti Kalau ini sih idenya ya Untuk mencari yang Saya benar-benar suka Dan kan kan pasti Setiap kali kita cari Tanya feedback ke teman-teman Kira-kira ini Lucu nggak gitu Jadi kalau Di pembuatannya sendiri Paling waktu sih Waktu Menghabiskan waktu aja Cuman tetap enjoy Enjoy buatnya Iya Oke Lalu Biasanya Kita diamkan Kira-kira biar dia kering 15 menit Sekitar 15 menit Dan Kita bisa langsung Mulai pasang Bagian Sisi pertama Iya Sisi pertama Lalu kita akan Tempelkan seperti ini Oke Mbak pernah ada pesanan terbanyak Sampai berapa? Pesanan terbanyak Kemarin ini Baru ada pertama kali Seserahan Jadi pernikahan Di outdoor gitu Mereka cocok banget Pakai Kepas Jadi mereka mau es krim Waktu itu 50 order 50 order Kalau pesanan terjauh? Pesanan terjauh Pernah Sampai Singapura Singapura Wah Singapura aja pesen Sampai Indonesia Enggak ya Pernah desain teraneh gak? Mbak Anjala Desain teraneh gitu yang pernah Entah dari warnanya Entah ini sebenarnya Es krim atau bukan sih Gitu loh Selama ini Masih Masih bentuk es krim Saya mau pesen Mbak es krim Tapi bentuknya angkep Oh iya bisa Kemarin saya Pengen bikin yang Bentuk kayak Ada wafernya gitu Masih dalam proses Masih dalam proses Pembuatan Selanjutnya kita mau tempel Selanjutnya kita mau tempel Yang hijau ya Mbak Iya yang hijau Apa Kita taruh semuanya dulu Yang hijau Jadi kita Akan taruh lemnya Di atasnya ini Seperti ini Oh justru di atasnya ya Justru di atasnya ini Lalu kita akan tempelkan yang hijau Seperti ini Seperti ini Oke Menyeluruhi Mbak rata ya Iya menyeluruhi Lalu kita pakai ini lagi Untuk meratakan Jadi Diratakan saja seperti ini Kalau sudah rata Kita bisa tempel yang Bagian hijaunya tadi Kalau sudah rata Kita bisa tempel yang Bagian hijaunya tadi Kita kebalikan Enggak dong Enggak bisa Kayak gitu Kayak mumpun ya Bagus Justru itu tujuannya At least you deserve Someone better Jadi jangan sama dia lagi Tapi sekarang Udah gak jomblo dong Sekarang Kebetulan gak ada Ditemenin gak hari ini Ditemenin Manci ya Jadi Mbak selanjutnya Langsung Langsung selanjutnya Ada Yang ditempel dulu Oh iya ditempel dulu Sorry Oke apa-apa Di kira-kira aja Oke Ya Kalau sudah Ini untuk memastikan Dia tertempel Kita pakai yang namanya roller Oh saya pilih ini Buat ditempel Bisa juga sih Tapi ini untuk roller Seperti ini Jadi kita Tinggal diteken aja sih Oke Benjela Jadi ini spesialisnya Es cream aja ya Enggak mau coba yang lain Bentuknya Bentuk lain Banyak sih yang request Cuman saya masih Mikir karena seputar Konsepnya itu Konsepnya itu kan Kipas es cream Jadi saya kalau di request yang lain Masih Belum ya Masih mikir-mikir Iya Jadi Cuman gak tertutup sih Kalau orang mau Mau yang aneh-aneh Saya juga bisa buat ini Begitu Selanjutnya sama Baliknya lagi Iya baliknya Berarti baliknya juga sama ya mbak Iya baliknya sama Oke Saya senang bawa kalau nempel-nempel Iya Lumayan ini sih Apa Terapeutik ya Kayak jadi Berarti bisa juga bareng sama anak kecil ya mbak Bisa 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 workshop Kalau mau Mengundang anak-anak bisa Kalau untuk kipasnya sendiri pernah menggunakan bahan lain gak mbak Anjila? Paling pake ini mbak Kertas aja Gak pake boardnya gitu Oh kertas aja Iya Jadi lebih simpel Silah Oke Diratakan lagi smart viewers Iya Lalu ditempel lagi Seperti ini Nah ini harapan kedepannya mau gimana nih mbak Anjila? Mungkin mau buat toko kak? Atau mau gimana? Atau mau dimasukin ke toko? Iya Kebetulan sekarang Udah ada yang Stockist di Grand Indonesia Dan kedepannya sih Aduh Harapan kedepannya jauhnya Pastinya pengen punya toko sendiri ya Amin Dan semoga rangenya sendiri gak cuman ini Jadi aku juga pengen punya yang lain Amin Produk-produk baru Pastinya Eh tapi mbak untuk bahannya sendiri Ini dapet dari mana sih? Udah jadi begini Atau? Bahannya sendiri Saya beli Pilih kertasnya Saya beli kertasnya Saya Saya kan backgroundnya graphic design Jadi saya design dulu sih sebenernya Seperti apa Ukurannya Lalu saya belanja kertasnya Saya pilih warna Dan belanja boardnya juga yang ini Lalu saya ada supplier Yang bisa memotong Oh Ini supaya rapi Karena Saya kan perlu yang tebal Yang kuat Dan gak gampang rusak Begitu Oke Masih ada lagi nih yang merah-merahnya Terakhir tinggal yang merah Jadi kita Kalau yang ini langsung ke yang merahnya Seperti ini Dan kita ratakan kembali Kita ratakan lagi ini ya Dan kita ratakan kembali Kita ratakan lagi ini ya Ya Lalu kita pasang seperti ini Lalu tinggal diratakan Mesti hati-hati kalau yang bawah jadi agak ditahan Mbak Angela kamu kan masih muda nih Tapi yang bisa berkarya seperti ini Minta dong berikan pesan-pesan Mungkin cari tau dulu Sukanya apa Banyak research Banyak pergi ke toko-toko Lihat inspirasi Yang kalian suka di bidang apa Dan Masuklah kesana Bener-bener coba untuk Ngulik ide-ide Dan ngulik konsep Dan juga desain-desain yang kalian suka Dan kerjain jalan ini Apa yang ini suka ya Anyway, saya mendapatkan ice cream Smart viewers sudah jadi ice cream kita Ya Sudah bisa kipas kita Sudah bisa dimakan gitu ya Sudah bisa lucu-lucuan gitu kan Karena pasti jarang ada yang punya kipas saya kayak gini Apalagi bikin sendiri ya Smart viewers ya Dan Anyway, tadi kita udah ngomongin tentang Rumah bergaya jawa Dan juga sudah ngobrol-ngobrol sama Mbak Angela juga Dari Beats and Box Ya Kak Tentang I see Man Handstand Anyway, Mbak Angela thank you banget ya sayangnya Udah ngomongin saya disini Thank you That's love you juga terima kasih kalau udah ngomongin saya disini Dan pastinya kalau anda masih punya pertanyaan seputar hunian pintar anda Langsung aja email ke kami di HOMELIVING.CHANEL HOMELIVING.CHANEL AT MNSTIGER.COM Dengan subjeknya Smart Living Kalau gitu Saya walau nyuri ini harus pamit Jangan lupa saksikan terus Smart Living This month for your life Bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax